Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah calon penumpang kereta api di Stasiun Tegal, Jawa Tengah mengalami peningkatan 10%. Umumnya calon penumpang melakukan perjalanan ke kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Jumlah calon penumpang dalam sekali pemberangkatan biasanya 200-300 orang. Namun sejak Senin pagi, sejumlah penumpang kereta lokal tujuan Semarang, Tegal ini meningkat. Kenaikan jumlah penumpang tidak terjadi pada kereta api tujuan jarak jauh seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang. Namun hampir semua kereta ekonomi dan bisnis tujuan kota-kota besar tersebut telah habis terjual sejak 30 November 2014 hingga 8 Januari 2015 mendatang. Sejumlah rute yang mengalami peningkatan penumpang adalah kereta Kertajaya tujuan Surabaya, Jakarta, Matar Maja tujuan Jakarta-Malang, Tawang Jaya tujuan Semarang, Jakarta, serta Berantas tujuan Kediri, Jakarta, dan Tegal Arum jurusan Tegal, Jakarta. Data stasiun Tegal menyatakan hanya dua kereta api yang masih tersisa tiketnya, yaitu kereta api eksekutif Argo Muria jurusan Semarang, Jakarta, dan kereta api Bangun Karta jurusan Surabaya Gambir, serta kereta api Argo Sindoro jurusan Semarang, Jakarta Gambir. Ini rata-rata animonnya hanya unsus jarak jauh aja. Misalkan yang beradun, itu rata-rata. Dan minima sehari disini ada 10-20 orang yang rata-rata jarak jauh. Kalau TKA yang gak dekat, Sikasamaran, Kulopato, bisa menurutakan otak. Sikasamaran, Kulopato, bisa menurutakan otak.